Baiklah, bagaimana menangkal subuhat? Lihatlah bagaimana sikap salaf orang-orang soleh dahulu. Apa sikap mereka? Datang kepada tolib? Tidak. Penulis berkata, tradisi salaf dalam menangkal subuhat yaitu dengan merujuk kepada ulama. Dan kenyataan hari ini, jika kita ingin keluar untuk jihad, atau demonstrasi, atau memberontak, atau mengkafirkan penguasa, apa yang harus kita lakukan? Kita rujuk kepada ulama. Dan apa yang kami katakan kepada orang awam? Serahkan pada orang alim, maka kita akan dapatkan keselamatan. Saudara, apakah kamu ingin jihad? Maka rujuklah kepada para ulama. Dia berkata, Oh, para ulama melarang saya. Negara juga melarang saya. Maka jika ada dosa, siapa yang dosa? Yang dosa adalah para pemimpin negara dan para imam. Dan kamu telah membersihkan dirimu di hadapan Allah dan selesai masalah. Jadi tradisi para salaf yaitu orang-orang terdahulu dalam menangkal subuhat adalah dengan bertanya pada para ulama. Dan para ulama salaf menghilangkan subuhat dengan apa? Dengan dalil. Ulama kedua, ulama ketiga, mereka semua dalam frekuensi yang sama. Ya, karena menangkal subuhat dengan dalil dari kitab dan sunnah akan menghilangkan subuhat tersebut. Insyaallah. Ada pun menangkal subuhat dengan kartun, lelucon, atau ecekan. Itu bukan cara-cara salaf. Terima kasih telah menonton!